Tujuan dari visualisasi data ada tiga. Bahkan ketika kita menggunakan grafik, kita juga harus hati-hati memilih grafiknya. Dan kita juga harus menimbang masak-masak apakah grafik atau chart yang akan kita bagikan ini akan bisa menarik perhatian mereka. Tujuan dari visualisasi data ada tiga. Banyak yang bilang hanya ada dua. Tetapi saya akan kasih ke kalian ada tiga hal. Yang pertama adalah explanatory, yang kedua adalah exploratory, dan yang ketiga adalah confirmatory. Kita bahas yang pertama dulu ya, explanatory. Berakar dari kata explain atau menjelaskan. Artinya apa? Artinya apabila kita memvisualkan data, tujuan kita adalah menjelaskan kepada orang lain. Menjelaskan kepada pihak kedua. Dan dalam melakukan explanatory ini, yang harus diperhatikan adalah kita memerlukan suatu ide atau gagasan yang satu saja untuk setiap topik yang akan kita sajikan. Ibaratnya satu slide, satu graf itu satu gagasan saja. Supaya orang yang kita jelaskan dapat dengan mudah mengerti. Bahkan ketika kita menggunakan grafik, kita juga harus hati-hati memilih grafiknya. Jangan sampai grafiknya ini tidak familiar oleh orang tersebut, sedangkan kita punya batas waktu yang sempit. Contoh, beberapa orang dalam satu kelas ada 40 anak yang mengerti atau tahu tentang scatter plot mungkin lebih dari 80%. Sedangkan orang yang tidak tahu tentang waterfall, misalkan chart waterfall, itu untuk apa sih? Cara bacanya saja lama. Jadi kita memerlukan learning curve yang lama juga untuk bisa memahami apa isi dari apa yang akan kita sampaikan. Kemudian, selain hal tersebut, kita juga harus memperhatikan latar belakang peserta. Peserta yang akan kita ajak, peserta yang akan kita jelaskan. Dan kita juga harus menimbang masak-masak apakah grafik atau chart yang akan kita bagikan ini akan bisa menarik perhatian mereka. Dan juga apakah grafik atau visualisasi yang kita gunakan ini mudah dicerna atau mudah dipahami oleh mereka. Jadi, yang perlu diingat untuk tujuan eksplanatory ini adalah, bayangkan ketika kalian mau presentasi dan menyajikan grafik. Nah, disitulah visualisasi data akan sedikit berbeda dengan tujuan kedua ini, yaitu tujuan eksploratory. Yang menjadi subjek untuk eksploratory ini adalah data analis, data scientist, atau orang-orang yang memang ingin mengetahui insight, ingin mengetahui informasi dari data. Yang perlu diperhatikan di sini untuk eksploratory adalah seberapa waktu dan tenaga yang dimiliki. Apabila waktu dan tenaga yang dimiliki cukup banyak dan cukup besar, artinya kita bisa menggunakan waktu tersebut dengan baik untuk mengeksplor sampai dalam data yang kalian terima. Kemudian, apabila kalian melihat suatu data itu penting, apakah kamu bakal menemukannya di visualisasi? Apakah kalian harus menggali sampai dalam? Karena, biasanya untuk eksploratory ini dilakukan oleh orang yang belum pernah berkenalan dengan data tersebut. Maka dari itu ada suatu tujuan yang ketiga, yaitu confirmatory. Confirmatory adalah apabila dia memang sudah tahu hipotesisnya, mereka ingin meyakinkan dengan visualisasi data tersebut, mereka dapat meyakinkan bahwa hipotesisnya benar atau tidak. Jadi, explanatory ini sendiri untuk presentasi biasanya, sedangkan exploratory dan confirmatory, sujeknya adalah data scientist, data analyst, penis analyst, yang mana mereka bisa dengan bebas menggunakan tools-tools visualisasi data yang ada, dan biasanya bentuknya dashboard, atau codingan di R atau di Jupyter Notebook untuk Python, sedemikian. Sehingga, mereka bisa menggunakan visualisasi data itu untuk analisis mereka. Setelah itu, setelah selesai, mereka bisa memilih grafik-grafik yang sudah mereka gunakan, yang bisa menyesuaikan dengan storytelling yang akan mereka berikan kepada peserta apabila mereka memang diminta untuk melakukan presentasi ke orang-orang lain, atau ke bawahannya, atau ke peers-nya, atau teman-teman satu staff, atau kepada atasan mereka. Jadi, itulah ada tiga ya. Jangan lupa bahwa ada tiga tujuan, yang pertama adalah explanatory, exploratory, dan confirmatory.